Jama'ah, Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Jama'ah masih di Islam Yaitu Indah Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema Ibu engkau menguatkanku Masya Allah dari segmen 1 sampai tadi Kita aduh berderai air mata Masya Allah Nah Jama'ah karena banyak banget pertanyaan yang belum dijawab Sama guru-guru kita Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya dong Ustadz Masya Allah Nah ini ada pertanyaan dari Instagram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu memang umurnya tidak terlalu tua Dan masih terbilang muda Tapi mohon maaf dia sudah pikun Bahkan Ibu tidak bisa ingat anaknya sendiri Saya sedih Ustadz Bagaimana saya harus menguatkan diri Walaupun kadang aku diperlakukan seperti orang lain Sama Ibu yang sudah pikun Habib mohon jawabannya Allah SWT ingat Kita sebagai seorang anak wajib menyatakan Kita anak orang tua Ngomong apa aja kita tetap anak Orang tua ngecek Gimana pun juga kita anak Sayangnya orang tua kita Jangan marah terhadap orang tua kita Doakan orang tua kita Semoga Allah berikan keberkahan Dan yang kedua Orang tua dimanapun berada Jangan berkata-kata kasar terhadap anaknya Nyumpahin anaknya Ini adalah orang tua yang kurang daripada Keiman takuan kepada Allah Kurang menuntut ilmunya Allah Sehingga apa? Kata-katanya tidak baik terhadap anaknya Ayo sentuh diri kita masing-masing Dan ambil hikmah daripada semuanya Anak ambil hikmahnya Ibu ambil hikmahnya Amin ya Allah ya Rabbul Terima kasih Habib Mudah-mudahan terjawab Baik zaman kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Ada pertanyaan dari Instagram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustazah Aku merasa kehilangan kekuatan Setelah Ibu pergi Dulu setiap aku mulai mau menyerah Ibu selalu meyakinkan aku Bahwa aku bisa melewati semua ujian ini Lalu bagaimana aku bisa terus Melanjutkan hidup ini Walaupun sudah tidak ada Ibu Yang memberi aku kekuatan Ustazah Siva mohon jawaban Bismillahirrahmanirrahim Ada istilah yang sering populer nih ya Life must go on Jadi hidup itu harus tetap diteruskan Harus tetap berlanjut Mungkin dulu penguat kita adalah seorang Ibu Tapi memang harapan orang itu adalah Ketika anaknya dewasa Anaknya bisa mandiri Menyelesaikan masalah apapun sendiri Jadi Walaupun Ibu sudah tidak ada Ada Allah yang menjaga kita Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ustazah Mudah-mudahan terjawab Baik Alhamdulillah Jamaah Sekarang berarti saatnya kita Bersama-sama bermuasabah Dan insya Allah akan ditutup oleh doa Dan dipimpin oleh guru kita Ustaz Sam Silahkan guru Dalam riwayat disebutkan Ternyata kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menunda untuk mengadab Fir'aun Karena salah satu alasannya Fir'aun itu adalah seorang yang merawat ibunya Subhanallah Maka kalau Fir'aun saja ditunda Adabnya karena merawat ibunya Apalagi orang yang sholat Orang yang berpuasa Orang yang melanjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sembari membahagiakan ibundanya Tentu saja Rida dan rahmat Allah selalu ada padanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufillana Zunubana wa liwalidina Warhamhum kama rabbuna sigara Ya Allah panjangkan umur ibu kami Ya Allah Jikalau sedang sakit sembuhkan Jikalau sudah meninggal Maka lapangkan kuburnya Ya Allah Dan pertemukan kami kembali Di jannatul firdaus Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin Amin Ya Allah Ya Allah Jamalah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat Dan kita bisa mengemalkannya Akhir kata saya minta Tadau Si mohon undur diri Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wa bila itaufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh